Terima kasih telah menonton Berikut bocoran spesifikasi dan fitur unggulan, desain dari Samsung Galaxy Z Flip 4 yang disebut bahwa dapur pacu dengan chipset terbaru. Bocoran Samsung Galaxy Z Flip 4 sebenarnya sudah masih beredar sejak kuartal kedua tahun ini. Kini, bocoran terbaru menyebutkan jika ponsel layar lipat ini sudah hadir di platform benchmark populer, Geekbench. Dalam Geekbench tercatat ada nomor model Samsung SM-F721. Ponsel itu diakini sebagai ponsel layar lipat terbaru Samsung Galaxy Z Flip 4. Geekbench mengungkap bahwa chipset menyandang nama kode, taro, dan menampilkan clock speed maksimum pada 3,19 GHz. Kita juga dapat melihat trio core tambahan dengan clock speed 2,75 GHz, kemungkinan datang dari Cortex-A710, dan 4 unit Cortex-A510 hemat daya yang berjalan pada 1,8 GHz. Dikutip dari GSM Arena dan Hitekno, HP lipat Samsung ini membawa RAM 8GB dan menjalankan sistem operasi Android 12. Perangkat mencetak skor single core sebesar 1.277 poin dan multi core sebanyak 3.642 poin. Deskripsi pada dapur pacu memunculkan prediksi bahwa Samsung Galaxy Z Flip 4 bakal mengusung Snapdragon 8 Gen 1 kelas. Kabar baru menyebut, Z Flip 4 telah muncul pada data base 3C. Ponsel mempunyai baterai berkapasitas 3595 mAh. Perangkat mengemas sel baterai ganda dengan kapasitas masing-masing 2555 mAh, nomor komponen EB, BF723B, dan 1040 mAh, DB, BF724AB. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa HP lipat Samsung Galaxy Z Flip 4 dapat mengusung layar cover lebih besar. Kabar ini datang dari Ross Yang, co-founder dan CEO Display Supply Chain Consultants, DSCC. Ia membocorkan bahwa layar cover bisa mencapai 2 inci. Sebagai perbandingan, layar cover Galaxy Z Flip 3 berukuran 1,9 inci. Perangkat menggantikan layar cover 1,1 inci dari Galaxy Z Flip yang asli. Perlu diketahui, Samsung Galaxy Z Flip 3 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, 1080x2640. Fitur layar yang disematkan termasuk refresh rate 120Hz, HDR10+, dan kecerahan hingga 1200 nits. Terdapat layar Super AMOLED di bagian cover berukuran 1,9 inci, resolusi 260x512 piksel. HP layar lipat ini ditenagai chipset Snapdragon 888 5G bersistem fabrikasi 5nm. Samsung Galaxy Z Flip 3 bisa dibanderol dengan harga mulai dari Rp14.999.000 saat meluncur pertama kali di Indonesia. Peningkatan chipset berupa Snapdragon 8 Gen 1 Plus bisa menjadi nilai jual menarik bagi Samsung Galaxy Z Flip 4. Demikian spesifikasi dan fitur unggulan dari ponsel layar lipat Samsung Galaxy Z Flip 4 yang dipercaya akan membawa chipset terbaru dari Qualcomm. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan kita tunggu saja kabar selanjutnya untuk kedatangan HP ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton!